Halo co-friends, pada soal pada gambar di samping sudut yang sehadap adalah Di sini kita bisa melihat contohnya Misalkan terdapat daerah X1, 2, 3, dan 4 Kemudian daerah Y1, 2, 3, dan 4 Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa jika dia sehadap Maka itu adalah sudut X1 dan Y1 Maka arahnya sama Kemudian yang sehadap selain itu adalah X2 dan Y2 Arahnya sama-sama ke kanan Yang berikutnya untuk X3 dan Y3 Kemudian yang terakhir untuk X4 dan Y4 Itu adalah sehadap Maka untuk soal ini kita cari yang arahnya sama Kita bisa melihat dari gambar Bahwa yang arahnya yang sama di sini adalah A1 dan B3 Bisa kita tuliskan di sini Untuk yang sehadap Maka itu adalah untuk yang pertama Sudut A1 dan B3 Kemudian untuk yang kedua Bisa kita lihat yang sehadap lainnya Yaitu adalah A2 dan B4 Kita tuliskan sudut A2 dan B4 Maka bisa kita dapatkan pilihan jawaban yang tepat adalah yang C Yaitu sudut A2 dan B4 Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!